Intro Halo assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi sama aku Ica Dalam video kali ini aku mau bikin tutorial makeup untuk kulit wajah yang kering Aku tau banget ya beberapa saran dari teman-teman semua pengen banget yang dikasih tutorial makeup untuk kulit kering Sebenernya aku bukan yang gak mau bikinin tutorial makeup untuk kulit kering Cuman karena kemarin-kemarin aku kulitnya kan berminyak banget dan berjerawat Kayaknya gak mungkin kalau diaplikasiin di wajah aku Terus sementara kalau misalnya aku mau cari model kayaknya belum memungkinkan Karena aku kan ibu rumah tangga sambil ngurus anak juga Aku bikin video juga colong-colongan gitu Jadi kayak agak-agak susah gitu kalau misalnya mau cari model buat dijadiin... Apa? Buat dibikinin video Nah kebetulan banget sekarang tuh kulit aku lagi kering banget Gatau kenapa nih pokoknya kering banget sampe yang ngelupas gitu Tapi jerawat tetep ada makanya aku agak-agak galong gitu sama tipe kulit aku sekarang ini Nah tanpa banyak basa-basi langsung aja yuk kita ikutin tutorial makeupnya Jangan kemana-mana yaa Jadi yang pertama aku mau nyemprotin Emina ke seluruh mukaku Biar mukaku terhidrasi gak kering banget Karena ini kan udah cukup muka Maaf temen-temen tadi aku salah bilang harusnya aku pakai Evian Nih ya Evian pasti udah pada tau semua kan Evian bukan Emina tadi aku salah ngomong Nah selanjutnya aku mau pakai Makeover Hydrating Hydration Serum Ini aku pakai ke seluruh wajah supaya mukaku gak kering banget Terus kalo kalian merasa kulit kalian masih kering banget Kalian bisa tambahkan pelembab dari Wardah Wardah aku pakainya yang ini Purifying Moisturizer Gel Tapi kalo misalnya kulit kalian gak terlalu kering Kayak yang aku alamin sekarang kalian bisa skip pakai ini Oke Terus aku mau pakai lip balm dari Maybelline yang Baby Lips Candy Wow Terus abis itu aku mau pakai primer dari Makeover Corrective Base Makeup yang Greenish Jadi warnanya tuh hijau Kenapa aku pakai yang ini? Karena ini tuh buat kulit wajah yang ada kemerahannya kayak aku ini Kita ratain aja keseluruh wajah Lanjut untuk foundationnya aku mau pakai Makeover yang warna Nude Silk 03 Menurut aku Makeover ini, foundation Makeover ini bagus banget buat yang kulitnya kering Soalnya dia kayak kesannya tuh gak matte tapi Dewi gitu hasil akhirnya Dan kalian gak usah khawatir kalo misalnya warna foundationnya kayak keputihan gitu Karena si Makeover ini tuh dia akan teroksidasi sehingga lama-kelamaan warnanya akan kayak menggelap gitu Jadi nanti lama-lama dia akan membaur sama warna kulit asli kamu Nah selanjutnya aku mau pakai concealer dari Maybelline seperti biasa yang shade 10 Aku akan pakai di under eye sama beberapa spot yang mungkin masih kelihatan bekas jerawatnya Nah sebelum pakai bedak aku mau pakai blush on dulu Blush onnya disini aku pakai Wardah yang cheek and lip tint warna 03 Karena warna shade 03 ini kayak shade yang paling mudah Jadi kesannya bagus kalo buat blush on gitu Kita baurin dulu ya sebagai blush on aku Setelah itu aku mau pakai bedak dari Makeover yang shade 01 Porcelain Sebenernya ini warnanya namanya porcelain tapi dia tuh putihnya tuh gak putih kayak porcelain gitu Jadi warnanya warna kulit alami biasa bagus Abis itu aku mau pakai pensil alis seperti biasa favorit aku Viva yang brown Selanjutnya aku mau pakai eyeshadow dari Vogue color yang seri twilight Warnanya Mungkin untuk dasarnya aku mau pakai warna ini dulu ya Selanjutnya aku mau pakai eyeshadow dari Vogue color yang seri twilight Selanjutnya aku mau pakai warna magic 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 terus dibawahnya aku mau pakai warna ini copper rose terus buat ngebingkai mata bawahnya aku mau pakai warna yang magic tadi ya terus aku mau pakai eyeliner dari silky girl yang double intense liquid eyeliner setelah itu aku mau pakai eyeliner pensil warna putih buat di waterline aku kali ini aku pakai dari warna terus aku maaf banget aku nggak pakai bulu mata palsu jadi aku langsung pakai eyeliner aja eh pakai mascara disini aku pakai mascara dari silky girl yang eye opener warna hitam lalu lanjut pakai lip cream aku pakai makeover intense matte lip cream yang nomor 002 warnanya pink gitu loh lalu lanjut pakai lip cream aku pakai makeover intense matte lip cream yang nomor 002 warnanya pink gitu loh karena warna pinknya tadi tuh kayak terlalu neon gitu jadi aku tap-tap pakai tisu terus aku mau pakai highlighter dari e.l.f. ini udah pudar gitu merknya yang shade moonlight guys maaf banget guys maaf banget aku ternyata galau jadi aku ganti warna lipstick aku jadi aku pakai warna dasarnya Wardah yang nomor 011 aku ratain ke seluruh bibir aku udah gitu di tengahnya aku pakai ombre gitu warna makeover tadi yang warna 002 jadi di tengahnya aku kasih sedikit warna pink kenapa aku ganti karena aku tadi nggak pede banget kayak gonjreng banget warna bibir aku jadi aku ganti ombre aja deh ya temen-temen sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat buat temen-temen semua aku mohon maaf banget kalo misalnya banyak kesalahan dalam pembuatan video ini makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir sampai ketemu lagi di video selanjutnya oh iya tapi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di youtube channel aku ya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah